Pak Gubernur kita ini, saya pernah ke Peleset, Pak Anies, Pak Anies ini Gubernur Indonesia, saya bilang kemana-mana jadi Gubernur Indonesia, ada ikut ke Peleset juga. Ustadz Bahtian Nasir tanggung jawab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bahtian Nasir, Bapak-bapak dan teman-teman Narasumber, saya hormati. Pertanyaan yang dimunculkan tadi itu menarik, apa masalah utama di Indonesia hari ini dan tambahannya sebenarnya konteksnya, apa sejarah perjalanannya. Yang menarik, tadi saudara sahabat Fatali John sudah menjelaskan, juga Cak Imin menjelaskan tentang sejarah, ada peran di situ. Yang menarik, dari tadi kita menggunakan kata mayoritas. Menarik nih, para pendiri republik ini sadar bahwa mayoritas secara kategori agama adalah umat islam. Tetapi, para pendiri republik ini tidak pernah menggunakan kata mayoritas-minoritas di dalam mengatur republik ini. Jadi tidak ada gunakan, karena itu saya pernah mengatakan republik ini tidak didirikan untuk minoritas, tidak didirikan untuk mayoritas, didirikan untuk setiap anak bangsa Indonesia. Dan republik ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas, tidak dilindungi minoritas, tetapi melindungi setiap anak bangsa. Tidak ada kata mayoritas-minoritas di dalam konstitusi kita, di dalam pembukaan kita, dan di dalam perdebatan-perdebatan. Artinya apa? Artinya tokoh-tokoh yang waktu itu berjuang, dan banyak diantaranya adalah, kalau dalam kategorisasi sekarang adalah tokoh umat islam, Mereka menginginkan sebuah negara baru, republik, di mana di sana ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itunya arahnya ke sana. Mereka adalah orang-orang yang berlatar belakang, kalau bicara umat, adalah tokoh-tokoh umat waktu itu. Coba contoh, tapi mereka tampilnya dengan gagasan untuk bangsa, walaupun mereka tahu secara kalisifikasi mereka mayoritas. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa keadilan untuk semua, dan representasi kebangsaan. Agus Salim kurang apa kalau ditanya tokoh keislamannya, tokoh syarikat islam, dalam perjalanan karirnya, beliau kalau dibilang dalam perjuangan, selalu sebagai bagian dari perjuangan umat islam, Bapak Diplomasi Indonesia, ketika berdiplomasi keluar, beliau membawa Indonesia sebagai bangsa seluruhnya. Kita bicara mayoritas. Tidak bicara mayoritas. Jenderal Sudirman, guru sekolah umat ya. Yang kemudian, kita ini sering menganggap kalau guru itu tidak bisa tegas. Ada tidak yang berani bilang kalau Jenderal Sudirman tidak tegas? Ini adalah seorang guru yang menjadi panglima besar, dan kalau lihat latar belakangnya ini adalah tokoh umat islam. Kehaji Hashimashari, yang dengan resolusi jihadnya, resolusi jihad, kalau dibaca hari ini kalimatnya, kata-kata resolusi jihad, berkali orang kedel. Itu ditulis tahun 1945, resolusi jihad ya. Apa yang sekarang diperingati sebagai hari santri, menggerakkan semua. Idiom yang digunakan, diksinya adalah diksi, idiom-idom keislaman untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Jadi, saya melihat kontribusi itu diwujudkan di dalam sebuah semangat bahwa umat islam hadir, berperan untuk seluruh bangsa Indonesia. Itu semangatnya dari awal. Terima kasih, bagus sekali. Bukan untuk umat islam saja, untuk semua. Kalau dulu berbicaranya hanya islam, maka dia akan bicara mayoritas saja. Tidak. Nah, dengan itu, itu baca secaranya. Lalu apa masalah kita sekarang kemudian? Semangat itu dibangun, keinginan keadilan sosial, 73 tahun kemudian, yang terjadi adalah sebuah negeri dengan ketimpangan yang merata. Ketimpangan di berbagai sektor. Minimal, timpang antara yang kaya dan miskin, antara yang berpendidikan, tak berpendidikan, antara yang bekerja, tak bekerja, antara yang di kota dan di pedesaan, antara yang di jawa dan di pulau lain, ketimpangan-ketimpangan itu yang kemudian hari ini menjadi masalah terbesar kita. Karena itu, kemudian ketika orang membicarakan dulu umat islam, tidak bicara mayoritas-minoritas, tidak bicara. Ketika ketimpangan-ketimpangan itu muncul, menjadi pertanyaan. Sekarang mayoritas penguasaan aset pada siapa? Minoritas penguasaan aset pada siapa? Mayoritas penguasaan dalam banyak hal ini. Jadi pertanyaan, dari sisi jumlah dalam artian orang dan dari sisi jumlah dalam artian penguasaan ekonomi, jadi masalah. Di sini menurut saya, fokus kita adalah kembali ke titik azimut. Ya itu azimut, ya itu ketika republik didikan, semangatnya menghadirkan keadilan sosial. Lalu ada gangguan dikit, yang tadi dikatakan, kalau pembangunan itu ada tiga, pembangun politik, pembangun ekonomi, dan pembangun hukum. Yang satu adalah pembangunan ekonomi, satu demokrasi, yang satu rule of law. Dua kita sudah ada, ekonomi sudah, demokrasi sudah. Nah, PR kita terbesar ini, kepastian hukum. Ini yang kemudian implikasinya pada persoalan-persoalan seperti kriminalisasi, seperti ada proses-proses. Kenapa? Karena kepastian hukum. Kira-kira itu, Ustaz. Terima kasih, Suanis. Terima kasih, Suanis.